selamat menikmati selamat menikmati jadikan polisi yang kesatria yang bisa nangkap seribu bajingan pengirahan kedua bajingan lima apa sewo? sewo kan agak lima kan gak mustacap seorang pengatus seorang yang pulau lima nah itu ada yang berpikir yang keliru orang-orang berhubung melarat gak peder ya Allah kalau nyongkut yang menerima yang melarat lah ditompok akhirnya dibutuhin terima nanti mati melarat lah akhirnya anak putunya seorang yang merepot kan? orang-orang yang menggunakan, orang-orang yang menggunakan detail orang-orang yang menggunakan resiko, ya Allah saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu Muhammad itu kan aman ya, aman ya, mereka terawani bantas, aman ya, aman ya, aman ya, aman ya, aman ya, jadi anak yang menggunakan resiko jangan mandiri lah intinya kalau gak takut resiko jangan mau mandiri bisa menjelaskan, LP, LP, Tid ini pun dengan telekutong mungkin menteri-menteri yang masuk penjara itu pernah berdoa ya Allah ingin dapat resiko sehingga kengilan saya yakin itu, saya yakin pernah mereka berdoa untuk resiko sehingga kengilan ternyata malaikat menangkapnya ya, LP itu lah itu saya gak tahu cara berpikir malaikat kenapa ternyata tafsirannya, tapi tidak tahu itu, saya sudah menyatakan kitab itu, itu intinya kejagaman orang-orang pengiraan, terus dia ceritakan yang dikuat, padahal dia akhir-akhir wali-wali amatir, saya junior lah masih masih itu, saya wali-wali kaliber, saya sudah menangkapnya pinter pun, ya lu kehabisan orang-orang diuruskan, rasulullah yang dikasih saja yang aman, apa apa apa, apa, aman jadi malam sijusuh orang yang kecil-sel white, saya lebih hati-hati, daripada keaman, dari mana apa, aman begitu juga, ya Allah, kalau mau jadi kiai gede, mulang tiyang juga, saya tidak tidur putih tenang krono dengan ibu waktu gom budu-budu sing hajibik kue lewajah repot singke pengen populer kue Allah juga yuk nomboh budu singkir ngurumak nombok dunia ngandel ngomongi pahpoh ngandelnya terusaha dongono pahamin besar usaha menomohi dukongnya tersing aman-aman mawanda sokong minal khairi ajili wajili ma'alim tumin huwa malam ala ma'adzifika minasyari kulihi ajili wajili ma'alim tumin huwa malam alam yang konek ngerang no pengiraan kesubhani bahasa luka minal khairi ma'asa alaka abduka wa rasuluka muhammad aman ya sokongan ini mesti bener bahasa itu lah nyon baruk sangka ingpanjirkan mima saing perkoro istahadakan nyon baruk sokak ingpanjirkan mima saing perlindungan ma'asa wa abduka rasuluka muhammad dan kula nyon dilindungi dari sesuatu sing rasuluka wahhabibu kamuhammad minta semua perlindungan dari itu sebabnya minta aman dan misalkan itu ya Allah aku ampun ngantos datu setiap yang pikir ampun ngantos dicoboh ampun ngantos dicoboh bujok judas padahal Allah peresokku itu rabakal alim nah alim ibadah yang pikir itu itu saja aku rabakal nyukupi bujok ngajak bujok merah kuat ibadah yang nyabari di judas itu nah keboleh aku minta supaya itu gak terjadi kan gak duit deposit nama labih kan karena semua kebaikan yang didesain Tuhan anda anteni paham ya tapi aku mau ngantos suaranya itu kan lu gitu andaikan kita punya istri gak bisa ngajaknya gak bisa nyenangnya gak bisa nyenangnya gak bisa nyenangnya kebaikan kita kan hanya satu kan nyabari di judisi kan lu nyabari di judisi ini apabila tidur ini ini saya saya yang bisa ini saya kalian di itu itu tidak itu kegiatan ini kegiatan itu ambil kalau Rido namanya itu jadi kegiatan itu ambil gajaranku kalau Rido sabar kok menjadi terus menengah resiko-resiko pengerangnya pengerangnya, resiko itu semua nggak ngomong karena itu seringnya saya jarang ngomong karena santri-santri saya ke persolatnya jarang ngomong bingung, pengerangnya pengerangnya bingung bingung nggak apa-apa jadi misalnya saya ingin jadi polisi yang sukses dan kebejikan, Allah saya juga atau menyebabkan itu juga ini yang biasa saudara, orang larat-marat orang larat itu kadang yang kurang ngajar ini hati-hati tapi kurang ngajar misalnya saya juga, sering ada duit rugin misalnya rukin sering pakai duit, 1 juta atau setengah juta rukin itu sangat senangnya saya tapi ini marat marat kan juga ini mati saya bayar dengan tidur ini bayar ya Allah kalau hari ini sakit bales jasa dengan gusbah sehingga kalau suatu saat sakit ngangan gusbah kalau sukanya duit keada artinya kan keadaannya berbalik aku marat aku marat rukin aku kan mau marat kurang ngajar kan mau sering di KI juga mau semua keadaan berbalik ini hati-hati aku yakin ini hati-hati tapi aku nak mustajab bahaya itu ini kadang orang-orang melarat yang sering di KI juga itu kadang tua-tua keadaannya berbalik itu kadang yang melarat juga ingin bales jasa itu kadang kaviaya caranya aku diputu diputu itu repot itu repot ini ini juga-suga aku didedum yang tidak ada imunitas dari pecinta-pecinta yang juga hanya salah saya paham ya mau tenang ini ya intinya banyak kebaikan yang kita tidak tahu banyak kejelekan yang kita tidak tahu malah ini rasanya aku ingin bales jasa itu repot resikonya tinggi rasanya rasanya tapi aku lagi sering ngapain Gusti seneng berdoa salah aku mohon namun kabulkan hahaha karena saya tahu itu itu tidak baik masa depannya apa tidak baik itu aku sering menggunakan di rumah saya ingin bales jasa kadang yang mandi itu itu yang bales jasa terus yang buruh ini juga akhirnya kasih bales jasa itu tapi tentu keadaan ini kan tidak ingin juga kan yang mantan donaturnya kan tidak ingin kan ada kejadian ini karena ini saya ingin melarat-melarat yang biasa hentikan doa itu hahaha itu itu tidak baik itu tidak baik itu tidak baik cara orang tidak baik ini itu tapi kan keliru tadi kalau orang yang ingin ingin ibadah tanpa ker nyatanya dijawab LP sampai pengiran dijawab apa LP hanya satu peristiwa yang ingin itu tidak berlaku itu kalau orang yang ingin disembah dan itu yang ingin dijawab seperti apa ini kalau saya ingin mengatakan saya tidak itu yang bersyukur saya ingin saya ingin itu saya ingin saya ingin saya ingin saya ingin saya ingin tidak saya tidak sabar berhasil suatu saat orang-orang yang menghabiskan seorang yang amat matur Nabi diberitahu saya diberitahu saya diberitahu saya karena perintahnya Rasulullah menurut menurut suatu saat Deniz memaksakan menerima itu saya cari orang-orang yang dipasang saya cari Nabi saya sampai itu pasangan surga nail saya banyak yakin ketiga dan lengan itu nangkep sekitar awap ya saya semagian sabar itu pasangan paling terkenal di Medina di jarang orang suami istriku berduet syukur dan sabar tapi tidak pekatan karena tadi itu ditunggui Rasulullah SAW tentu keadaan itu tidak akan terulang karena sabar itu kan masih baik paham itu dari pada resiko kita inginkan masalah ke abduka wa rasulullah muhammad masalah ke abduka wa rasulullah muhammad ini tidak sama dengan resiko dia berdiri nhưngapa tidak ada resiko jadi hanya akan terkaitan yang bisa di tinggal ke Coklat yang tidak perlu dikaitan yang bisa dikaitan yang bisa dikaitan yang bisa dikaitan yang bisa dikaitan beri bahwa untuk apa yang bisa dikaitan dengan mereka bisa dikaitan di Mareng Inkson bin Amr Insang yang berkoro poai antas Allah inton damal banjenengan akibat tahu yang akibat di Amr dengan damal rusdan yang jadi api dirahmatika kelawan rohmati banjenengan ya arhamar rahimin hidat singvelas hidat singvelas ini hadis di riwayatnya Imam Tirmidhi di sini dikutip ya datis termasuk tentang Al-Qutubu Siddha di kitab-kitab hadis yang di Muqtamad begini ke riwayat Tirmidhi dan kulunyumun pasti segala sesuatu yang telah engkau tegurkan akibat ini usai ini sekalipun maksiat meskipun kita anda ingin maksiat sekalipun maksiat banyak wali-wali besar yang mantan tiang ingin cawe dok ceblok jadi wali kita nggak pernah tahu jalur jadi wali kita karena apa sama yang tak cerita nih yang di hadis Soeh saya fair ya kalau yang di hadis Soeh saya sebut hadis Soeh kalau cerita para wali tak cerita para wali itu di kitab ini yang di hadis Soeh ini ceritanya Rasulullah di hadis Soeh di Bukhari dan di muslim di semua ala hadis Syihah ada Hai ada tiga orang yang bani Israel yang pas jalan-jalan walhasil terus ketimbang pas ada udang terus itu terus beli ini gua di zaman yang Arab juga di Palestina karena gua bareng dengan gua ini pun telah lah ketung ke patuh-patuh ini wujuk-wujuk geludung nutupi mulut sama gua apanya tiga orang ini nggak bisa keluar lalu buatnya gua nih kalau hadis Soeh tapi nggak usah prakteknya pokoknya itu riwayat juga prakteknya senangannya kok pikiran prakteknya yang satu itu dongoh malah ini tentang wasilah sama nggak usah terprovokasi misalnya ciri khas madhab Wahhabi itu anti wasilah nggak usah terprovokasi begitu ulama Wahhabi yang alim juga ngakui wasilah kamu jangan menghadapi yang awam yang tinggal orang awam murah terpelajar mulanya sering saya debat dengan Benbas sama Usaimin lebih siap ketimbang debat Wahhabi yang orang-orang awam karena sama-sama punya memori hafalan apa hadis akhirnya yang satu ini berwasilah Ya Allah kau sangat tahu bahwa saya ini mencintai bapak ibu saya mengalahkan anak-anak saya ketika saya kerja adal kayu mungkin kalau tubasnya roti kalau ngepoh susunnya waduh ini semua anak-anak saya tak biarin kecuali bapak ibu saya setelah minum setelah makan karena kalau anak saya makan dulu takut orangtua bapak ibu saya tidak makan jika itu engkau ridhani fafaris annafurjatan tersfan fatahat tersfah hasil batu itu mulai menggeser tapi tetap tidak bisa keluar terus yang kedua Ya Allah engkau sangat tahu bahwa saya ini pernah jadi orang kaya punya buruh buruh itu punya opah satu sapi atau untah lah ini tidak ada yang mengharap untuk barang wajah tahu bahwa ini buruh-buruh itu minggat keluar dari ribanya itu mulai walhasil itu terus keluar rumah dua anak pirang-pirang nanti ratusan pas buruh-buruh tukuh takut diopahku itu dulu anak kau waruh iya itu untuk semuanya itu sampai buruh-buruh mendingan atas dan juga bikinnya aku ngopaku untuk si tokoh saya gitu di pirang-pirang puluhan nah iya kok anak yang sama saya tidak tahu paham itu paham itu paham itu paham itu lalu itu nih yang ini aku loradisi seorang bles hehehe hehehe oh datar buruh-buruh itu tadi jadi untuk si tokoh mana akah bintana kabah itu iya maksudnya aku loradisi seorang bles dan yang ketiga ini rontok jorok yang ketiga juga ini ya Allah engkau sangat tahu bahasa ini mencintai sepupu saya Ibnu Bintu Ammi anaknya paman saya sepupu saya misalnya nih misalnya sepupu ini juga guduh, 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 atau kasil sampai ada masa pencegah masa pencegah tidak guduh buatan kasil akhirnya mereka berharap 100 dinar jadi guduh dikeloni, guduh di setubuhi hanya 100 dinar sampai musim pencegah akhirnya misalnya aku turun Wa'illaha min Ahab bin Nisa'ilayah itu sangat saya cintai tapi ketika aku mempun bagaimana cara ini tidak mempunyai bersetubuh kita berpunyai Ibtakillah wa'ala taftakil khotam illa bilhaq aku berpunyai aku berhak yang tidak mencintai terus aku berpunyai bersetubuhi yang panjang bersetubuhi aku berpunyai bersetubuhi terus melenggar jadi kadang jadi wali aku baru seperti rasidun jadi orang harus wali aku tidak berpunyai aku tidak berpunyai bersetubuhi jadi rasidun itu ini adalah hal yang baik tapi rasidun itu sangat berat saya coba berat saya coba berat saya berpunyai bersetubuhi kalau ini wali aku yang berpunyai bersetubuhi jadi orang yang berpunyai bersetubuhi terus berpunyai bersetubuhi terus berpunyai bersetubuhi saya berpunyai bersetubuhi jadi kita berpunyai bersetubuhi ya kadang kita melakukan itu yang berpunyai bersetubuhi yang berpunyai bersetubuhi yang berpunyai bersetubuhi segala sesuatu yang kau putuskan setelah akhirnya baik saya berpunyai bersetubuhi 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 kemudian kebun mereka yang senang nampak adalah sementara jenis ratopo sampai suhur saya pernah diundang sekumpulan kaya 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 kumpulan undang kebanyakan pidato tapi acara gak sih saya coba ini paling gede coba ini paling gede disuani orang ayu kalau dibuja, kalau dibuja kita sampai kebanyakan kalau saya sakit orang ayu itu orang ayu itu kena hitam wajah orang ayu itu ibadah kalau saya kena aturan orang ayu itu dosa itu larang-larangnya jadi kalau saya ibadah saya dosa dosa tapi kan takut hukum justru takut hukum itu gedean karena berarti senang dalam-dalam kan yakin saya serah gaul orang ayu itu itu pengiran-pengiran yang senang aneh menguji orang itu begitu jadi kita ratau roh kadang orang menjadi baik karena itu saya dina uman untuk hidayat barokai barokai yang menguak-nguak koran malam jadi ini kalau saya matanya dari Nabi Muhammad ketemu di dalam dunia dari Nabi Muhammad apa yang matanya Muhammad Muhammad itu orang itu matanya saya matanya saya diluruh jadi seperti Fatima saya diluruh dari Nabi Muhammad itu saya akan iman dari Muhammad kamu matanya saya matanya saya matanya saya di sini mereka 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 di sini mereka 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 bareng dia direbut mereka mereka melihat anak-anak mereka itu akhirnya itu mereka direbut mereka mereka enggak mereka nggak begitu sebut eigenlijk aku kenal sunan benar 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 sabar benar itu benar 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 sadang gitu wakaf ini mencet baru merasa urun paling agak merasa paling berada timah berapa paling ngatur uang cari wakaf saya ini paling gak ikhlasnya dipimpin uang itu jadi tuat tapi mari somboh aku sering pesen dengan anakku anakku itu saya sering tak pesen nanti kalau sama orang pernah ngaji bapak kalau tidak dikenal ya kenal kalau tidak ya sudah kayak tidak ada bapak ya pak nanti aku anakku itu itu saya sampai kelas tunggal ini kalau biasa terlalu bapak karena kalau tradisinya sekali jadi jadi kukus itu biasanya gitu kayak berhak menguasai santri itu repot jadi jangan-jangan nanti punya tradisi menguasai itu tidak baik dalam hukum Allah subhanahu wa ta'ala tapi itu juga bingung kalau jadi benar kecuali yang saya inginkan benar saya tidak usah bingung kalau mati saya tidak berpikir saya tidak berpikir tapi kita ini memang tahu betul kita sebagai hamba kita tidak tahu roh apa yang kamu akibatnya jadi apa apa jadi orang-orang maksyiat tapi jadi apa kadas Umar kadas wawah yang ngeloni misana ini orasi kita tidak pernah tahu ada yang sangkota malah jadi sama ini cara bahasa agama ini menunjukkan ini masyur cerita tentang isyak ini diulang-ulang oleh semua ulama kalau nanti cerita tentang jenis kitab ini jelas ada di kitab di semua kitab yang cerita ini nabi isya itu jalan-jalan sampai ke Om Hawari Hawari itu orang spesialnya Nabi isya berdua Om Hawari kan jumlahnya 12 tapi ini pas berdua isya Hawari jejer jadi di sekolah misalnya melaku-melaku jejer tapi Om Hawari ada yang keriting ada yang keriting tapi ngombak mirip-mirip berdua jejer terus diang Bajingan saking Bani Israel itu 40 tahun 40 tahun 40 tahun dalam cerita ikhya ini dia sepontan melihat nabi isya dalam kaum Hawari itu tidak kuat langsung ingin melaku jejer akhirnya bertiga jejer akhirnya mundur mundur kaum Hawari orang Hawari ini perasaan hatinya aku risih ya Allah kalau tiang saya jajer Bajingan akhirnya melakukannya cepat menghindar saat itu saat itu juga Allah mengharingi Wahyu dengan Isya karena Wahyu zaman itu belum terputus ayat supaya dua orang ini setar dari nol ini semua kebahagiaannya tak hapus karena ujuk ini semua kejelekannya tak hapus karena ikhtikor karena merasa rendah hati ini bentuk-bentuk jajer kaya itu ya bangga aku serai hati ini paham ya tapi bodoh orang-orang yang merasa bodoh rati hati ini itu musibah ini apa musibah genduk jajer kaya itu beda ini rasa jajer paham ya ini juga sampai aku raglim jajer nah tapi aku naraglim jajer aku kok ngamalku dihapus akhirnya aku ngamalku jajer ayo repot ya jadi kan repot tapi itu nyata memang dalam kehidupan nyata itu begitu jadi penyakitnya uang bener mesti ujuk lho kata pejabat negara saja itu kan kelihatan sekali uang anggaran itu milik negara juga subsidi dari rakyat pacek mau ketika memberi ke rakyat seakan-akan dia yang berjasa itu kan lucu jadi presiden digaji jadi menteri digaji setiap melakukan heroik kalau ini pahlawan ini digaji pahlawan apaan yang mau tugasnya heroik tenang jadi kaya yang merapati hobi-hobi ini kalau mustafa mustafa ini penyelora PNS kalau itu kalau itu jadi kaya suwi orang penyelora jadi PNS oke ya keelak om aku saya saya merah kepikiran tidak ujuk itu memang penyakit betul aku merasakan itu di pejabat itu tidak saya melakukan itu seakan-akan itu ujuk itu penyakitnya yang benar makanya aku itu pesan biasa ibadah berlebihan biasa sama Allah semuanya harus dihentikan kalau itu agar tajut itu itu gara-gara kalau itu 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 orang ini yang yang mampu itu bagaimana orang yang orang itu dalam makhluk ini dari kita karena itu tadi kadang kita sebagai manusia gampang keplesesan baris tifar bing-sewu baris tifar bing-sewu terus berhak kudu mustajam kok mau ikutu, aku ikut sobo paham ya itu repot tapi aku juga tidak menambahkan kemampuan ini pengeran Gusti aku juga mengabdun sejati-jati apabila saya ilang-ilang sholat masih apa-apa ibadah tidak perlu jalan-jalan karena kita disembah danirak krono ngamal tapi krono jimbari rahmatya Allah subhanahu wa ta'ala itu memang makanya daripada tidak tahu persis intikersana Allah kita tidak tahu kita tidak tahu ini gampang cerita tentang wali sholat paling gampang yang Sunan kalau saya kenal Sunan pun ini lewat lewat begal tapi jadi sebabnya wali yang Siti Jenar kenalnya lewat adu ilmu adu tak sahab jadi musuhnya wali kaya dari mereka perhatikan pengajian 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 itu kalau rapati bayu pidato, ya ragu lembaran kalau pidato setahun itu paling pingpisan pingpisan itu mungkin seperti ngaji tapi kadang kepeksa kalau malam si Jisura itu kalau dipeksa kata Habib Habib Pak Alim itu kepeksa gue semuanya si Jisura kenangan, meskipun marah ngaji ya, waduh kalau wiridan rian disip jauhan, waduh suwi raper-per tapi seneng, kalau aslinya wiridan itu seneng cuma hati itu, seneng-seneng banget ya, bahkan setahun pisan kadang purnuh setahun-setahun pisan kadang purnuh setahun-setahun pasir uang pergi ke koncok-koncoknya bapak yang berbadi kaburut-kaburut itu sepuh-sepuh setahun-setahun pisan gue sudah nanti ngaji berikutnya jadi anggil, jadi ini kita nanti sikap anggil gue ngerti maikiyai, ngerti-ngerti terus gue suwe-suwe, narkot fasilitasi ya kadang umatnya apa? hasil, seorang orang yang merah gitu gue sholat suwi, ibadah suwi, seorang merasa berhak, ngatur pengiraan seorang merasa kemudian nya mengatakan kemudian dengan mengatakan yang bisa anda akan mengapainya hukum ini adalah Alhamdulillah iya Adhana Lihaya dan kita tidak minta di Allah dan kita ingin mengapas ini adalah saya akan mengapa itu dan saya akan mengasak dan saya akan beritahu saya akan mengasak ini adalah spesial saya Alhamdulillah tiap siap suruh ini dari bapak malam ya suruh mereka malam setiap hari ini dari ada yang berapa habaib yang ngalik malam yang seneng aja saya sangat miridkan bareng terus diinjim saya bahas subuh ini terus saya sempat semakan awal seperti ini Habib Hussein Al Wahad seperti ini bulu jadi kalau jam 5 sudah keluar rumah dari buka semakan terus wawah jam itu ngebis nanti seperti itu nge-revel terus mereka dari ada yang ngera jelas-jelas jadi saya nonton terus ya tapi diberitah semuanya jadi sekarang kita anggap ini mesti akibatnya habis jadi kita timpun jadi misalnya gampang akibat habis kalau balik-balik nonton kadang kiyayu itu pantangan roh wong ayu jadi mereka roh wong ayu dari sahabat sahabat kudus di sana sahabat sampai nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge jadi saya sering amat itu Hai investasi orang nganggur ini yuk dibangin rumah yuk nganggur di bangun nganggur kan uang darahnya nganggur punya uang uang melarat-melarat itu kelihatan aja kenek apa-apa ya kenek nganggur juta melarat tanahnya agak-agak itu uang kita nganggur punya uang kalau santri si melarat-melarat ada ya agak bergantung apa-apa kan nganggur kita enggak pernah tahu mengandung mati rosa nak dikirim pengirian nunggu gelakan jani dirimu melarat akan jani nandunggu kalau kusti jinan singkirimi krobotan derek-derek karena sama rumah aku malah gede dosongnya karena orangnya lebih terseksa dong gitu misalnya wong ayuh musufah misalkan menghujung misalkan menghujung misalkan menghujung misalkan menghujung bangga tapi taruh cahaya terus cahaya terus cahaya cahaya kira-kira dikisap parahanti parahannya rumpah sama suara hati ini diperdengarkan parahanti tapi aku mau aku hanya meluruskan selama ini aku coba aku coba aku coba jadi coba ini bisa berharga berharga dan jadi ini umur jelas ahli ilmi sepakat jadi dia sudah menonton di santri melarat dia coba kadang dia sudah mulai menopok di santri juga tapi dia coba menangkuk kriminal apa kriminal dengan bicaranya ukuran 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 yang dikisip jelas kalau dikosik 1 latihan hal lalu ya lalu kalau ini saya sering mengejar-regul ini saya sering mengejar-regul mengejar-regul ini saya harus anda doa oleh Fatimah Rasulullah SAW oleh Nabi ошtik anjing 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 mengejar-anjing tapi saya melampai terus doa kita mengajikan脑 Fatimah anak saya Hasan saya umur enam tahun saya tidak mengapal saya pendek jadi pendek gampang ngejamek artinya sudah komplit ya Fatimah Tuhi Fatimah mau teoboh yang ngalang-ngalangnya poma diinggsi roh antasmai yang tak krumusi Roma yang berkoro usikang parang wasiatingsun diinggsi roh diiklan mah antakuli yang tahu mengucap siro ya hayu ya bayum dirohmadika astaghif latakil ni ilanofsi torfatainin ini is paling simpel nariklah kadang mikir wah kanji nabi marani bojone cek repot wakih dongannya marik putri ini gampang cepet itu 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 simple ya hayu ya bayum eh dat sing urib sing abadi ya bayum dat sing mandiri sing rabutah datliya sedih bayum berdiri apa sendiri rabutah datliya rabutah berkoro dia birah matika klan rahmati panjinan sarasan astaghifu nyewon tolong ingsun pun seuribu ribu kulonu namun nyewon tolong kalian rahmatikan dengan latakil ni ampun pasrah panjinan yang ingsun ilanofsi maringawadu ingsun urusan pulau mempaskan kulau lho pesti cuma kok mau tapi mau disalah nunggu pesti urusan pulau ngapun pasrano pulau biang dari sini diurusan mau dipasarannya tapi tapi bukti namun iklimat kalian Allah subhanahu wata torfatainin moksa kedepi meripat tadi saat kedepi meripatnya orang rauleh merosok bisa mengurusi awak eh deh merosok bisa maslah hati awak eh deh itu untuk paling gampang presiden atau orang alim ini kalau harus ngomong secara vulgar atau rektor contoh ketok anak orang urakodak ini presiden rektor kaya alim untuk siapa saja yang hebat itu ketok anak anak manusia urakodak misalnya begini Pak Harto atau siapa saja yang presiden itu pasti nanti anaknya rata-rata tidak presiden pertanyaannya adalah sukirah waboparmen khasil dia anak presiden bosukirah waboparmen khasil dia anak rektor rektor yang sudah profesor sudah ilmuwan jadi anaknya narkobai lho kadang ngelan ayo menurut kita buduni lho waboparmen kaya alim alamah kadang anaknya parmen berbualan sehingga orang alim apa bisa mesti ada anaknya saling diknih waboparmen itu kadang anaknya tukang becah ada-ada apa yang bisa ada anaknya suksesnya orang paling gagal lu presiden, menteri, rektor orang alim lu ya kita bikin perbedingan itu saja sehingga kita gagal tapi jahatnya gagal-gagal sehingga rukin-rukin begini maksudnya gongeling, betapa mereka itu tidak siapa? siapa? paham ya? lu iya, kalau santri seperti ini kan biasa kan anaknya orang awam kadang buduhnya tidak bisa, anaknya tidak bisa mencetakrib mungkin tapi kalau misalnya pertanyaannya apa kalau misalnya rukin, bapaknya alim rukin, kita tahu juara bidat itu seorang penduduk ayo, 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 tapi rukin menghadapi anaknya sepusing mulanya kalau kita tidak mencetakrib di ini, kalau kita alhamdulillah di didik bapak jauh gemang, merosok mulanya biasa, kalau bapaknya ngondel kebis, nanti sepusing itu biasa bapak kagungan mobil itu 2003 kemudian kebis itu 2005 jauh jarang ketahuan mobilnya kebis, nanti sepusing itu biasa kalau itu biasanya, cari bapak iya, itu yang biasa, itu yang sepusing tidak mencetakrib di lorok sumpah biasa, ini годatly bapak seperti bibir apa yang datanya, sepertinya INGALIM ada lagi tidak suka suruh criksing, tidak apa karena aku harus nonton sekali dan tidak sampai marah Rusia, tidak kami repot dia bertanya, hanya mengaruh我们 adalah wilayahut saya, tidak bisa ditanyai karena aku hati mem tiger patients, ini po separasi ini cerita saja sekarang keluhan para rektor para orang kaya, para menteri adalah didek anak, misalnya pertanyaannya kan hebat mana menteri sama bapaknya hebat bapaknya bapaknya petani utun, melahirnya menteri, melahirnya rektor melahirnya presiden malah tapi dia ini katanya presiden, katanya rektor ahli konsep, metodologi, entah tidak, tidak istilah, metodologi anak karena ini bahasa yang saya tanya, anak-anak sering ceritanya disini ada yang ada, seorang yang ada yang ada yang ada, seorang yang ada santri, aku benar, aku benar, santriku jangan, aku benar, apakah bapak yang ada yang ada, bareng didilik bapak aku nguyok, ngoder-koder, narkotong coba kita will bewera keneh darah di hilang tak mungkin nah salahnya repot hilang darah di hilang seram mungkin bareng dia ini yang alemau pas badai sholah satu sisir aku watna aku bapaknya juga pinter tapi dia ini juga pinter ya yang saya buatkan kuat buatkan tak apa jangan hal ini ngorok bapaknya bodoh ya ini pinter lu bapakku walim, lu yang walim di bangku bapakku bodoh sudah tidak walim tapi aku ngalim anakku orang mesti bisa aku yang mesti bodohku aku bapakku orang mesti bodohku nah bapakku aku pinter kalau mau bapakku terakhir jawabku pokoknya bodohnya ada kurban terakhir ini saya jadi dosen, jadi rektor, jadi pengusaha berapa erak uton kembali ya itu ketika kita ahli metodologi pendidikan pakar pendidikan ada anaknya anaknya sekurung SMP dolanan Sidi Purno gede kriminal ya ampun narkoba ampun LP banyak anaknya presiden misalnya anaknya penjara coba bukan saya menganggap ini tidak, manusia itu tidak ada yang itu macam manusia biasa cuma minimal aja sombong atasnya apa karir presiden itu hebat iya anaknya presiden itu hebat tapi dibandingkan bapaknya awam itu itu jadi presiden jadi presiden itu jadi anaknya menterinya kebohotan kalau itu sunat jadi saya tahu 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 biasa biasa banget karena dia tahu tradisi Tuhan itu tahu betul makanya dia sudah mengawamkan diri dini jarang seorang yang serbaanan itu jarang jangan jatuh berapati jeluh teman-teman siap-siap tapi seorang yang serbanan tidak sunat ya goblok seorang yang serbanan semua rasul serbanan seorang yang gedingi goblok tapi seorang yang serbanan ya siap-siap goblok tidak bisa tidak bisa tidak bisa tidak bisa daripada menerangkan sistem sosial saya menerangkan sistem sosial apa Kami akan memberikan beruat berharga mulai ini seorang yang ... beruatu wajah kalau kekal itu tidak masalah seperti that sakit kita dari namanya mudah tapi sebagian riwayat kita sudah mengandungi jika 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 Jawa terlalu ada untuk bahan kita disini kita akan juga berada di bumi kita harus berasa terlalu tapi kita harus berada ya, orang budu, hormat orang alim sering salam template menghormati barokai seneng mengalim anaknya jadi mengalim kalau anaknya mengalim biasa dihormati matuk ujub kita keburu diwalas pengeran anaknya kalau cepet itu itu cepet itu cepet itu gak sih bener ada orang yang sama terang itu bener mau melok-melok ngurusik ini lah gak contoh gampang orang pedagang saking ulet nabung kreatif anaknya mengerti ini bapaknya juga jauh aneh ninja mobil terkini hp terkini akhirnya jadi gubi goblok goblok campur ide ya akhirnya kok jatuh miskin bareng jatuh miskin kok butuh suka meneng anaknya akal meneng semua meneng semua meneng semua meneng lah gue analisis selalu kayaknya ranting analisis barang gue pengen jadi pengamat pidul-pidul lalu yang pengamat itu agar mereka ngarep diomong lalu lalu ngerti jatuh pengamat pas kasusnya anaknya anaknya Ahmad Dhani nabraknya ya kalau kan sering ada anak acara bareng itu-itu akibat kalau orang kaya gitu banyak lalu ngerti jatuh langsung dikomentarin aku nggak rasanya komentar langsung ngerti jatuh maksudnya kalau orang kaya terus tukang zino tukang ngumpul doang karena kaya makanya bisa bisa bermain perempuan banyak kalau orang kaya lontek-lontek di dalam lontek 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 sebetulnya kan lucu kan apa yang lontek 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 bongong lontek lontek beritahu dan kisah tak aku lontek aku kamu ngomongnya aku tidak meragukan orang alim saya coba jeniskan, aku orang alim ngomong aku hidayat biadillah, biadillah itu tidak pengecara ada orang yang melarat rajin aku juga berapa rajin ya hidayat biadillah aku sebiasa ramai alam alam ala urusan itu jadi ratau tidak mati orang yang mengaku latakil ini adalah nafsi tapi kita kita ingin tepat dan haman, astaghfirullahaladzim tidak artinya aku yang harus anot pengamat, pengamat di dunia sendiri mereka juga bisa baik dan yang baik juga banyak tapi kita sebagai ahlul ilmi itu misalnya anda bilang presiden hebat, menteri hebat rektur hebat, ya oke lah jadi rektur itu hebat tapi kalau pertanyaannya bapaknya utun ngasih lodeh ini jadi rektur apa dia bisa menjadikan anaknya minimal rektur seperti bapaknya misalnya dalia dia kan tidak semua orang orang sukses bentuknya anda harus jadi rektur orang yang bagus, orang yang banyak apa-apa kadang SMP itu diramung jadi aku pengecara jadi jadi reputasi ini kita ini tidak siapa semuanya tidak siapa-siapa orang Amerika katanya hebat tidak ada juga, itu presidennya penurunan Afrika orang yang cair pengecara sepengecara agak orang tahu semua, Barack Obama itu orang orang mana coba orang Afrika katanya kulit putih, cerdas nyata ada orang Amerika di presidennya ya pengecara begitu, bikin pertunjukan begitu nah kita sebagai ahlul ilmi ahlul iman gampang yang asyadu allah ilah ayolah yang kuasa itu pengecara orang presiden orang kita itu risau dengan presiden itu itu pengecara itu pengecara itu pengecara yang kuat Menteri yang kuat, Menteri yang kuat yang kuasa itu pengecara yang kuasa itu pengecara yang bingung kalau orang terang aku jago yang konekala aku bingung jago yang konekala Pak jago nanti orang bingung aku sentuh aku sentuh malah repot ini saya yang beritahu terima kasih berat terima tiga stafis latakilni ilanafsi torfata ini wasli fisana kutang sani kulang nih kalau dukoni kolom poe amin itu mau singklo sering wasteng minang singpon doang sijino wasap-sap-sipi suruh anak mumpun bener kira-kira di balen ini nanti keren bener wau di balen ini berdengar di sini saya tidak bisa mau daripada orang pengiraan keliru is was aluka bimasa al-gabi abduka warasuluka bukan apa ini kalau sukanya buka dimana ke sini kita buka awad ini sering aku awas terus aku wangi pas haji ini betul bukhari kita buka iman terus betul muslim kita buka syafaat betul kitab ikhya ini kita buka awad ini kalau fotokopi aku cilain pas itu di sini bukhari pas itu di sini kita buka awad ini karena jenis anak lalu aku kaji ini kaji kulai badai aku lalik sange ngakisi ini nganti lalik jadi kenangan aku pas ngantem jam roge apa nganti lalik lalik itu lalik oke lalik tapi aku yakin aku tahu bahwa orang setan menyakkan tapi tapi lagi maksudnya dia tahu Afi Fado gecologi kalau ampin api latihan nyorot di pengalim nyorot Wafi Fado kepikiran pengisian menyakmane AQB jalur Ridhani pengiraan skabek kepingin apa diri Dhani pernah kesti dengan suka ngeri Dhani sebelah ampun keliru-keliru Allah kesti ngeliru yang penting tidak gunakan jadi ada wali dan kembali angkatannya Nabi Musa ini Nabi Musa nanti shalat istisqa itu ramahanti padahal Nabi Musa ini shalat istisqa itu ramahanti bulan beli ini ramahanti kalau tidak pengiran ya Allah kenapa kita ramahanti dan Musa diantara yang itu ada orang khasut ada orang namam itu tidak adu-adu dari Nabi Musa akhbirni ya Allah fauhri jauh dengan ceritaan ini kusintan kulau usirin sampai bagian lucu sah aku ngaramu adu-adu malah mokon adu-adu yurang yurang bakal adu-adu ini bisa jalan tengah ini jadi tadi tidak mandinya bukan salahnya Nabi siapa? Musa berkata orang yang pedundang orang itu itu kakak adu-adu tapi dia berkata hubungannya dengan Nabi 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 lucu-lucu ini bisa aku dikawalau yang tak seneng lucu yukhikuni film yang salah sama rote minimal sedih ini bukan aku yang telur jenengnya itu berkata orangnya sifatnya ini 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 aku lagi yang uji pula penggawa ini melakukan dalam dalam senengnya ini di lapangan tapi orang yang sangkar itu berkata kalau itu apa-apa yang ada jahit-jahit atau sebagainya berkata ketemu Nabi Musa langsung ini berkata jadi kan aku lihat itu loh iya kalau pengecana itu itu ya jangan itu apa yang ada jahit ada yang ada di sini apa yang ada di sini ya Allah apa yang ada di sini bisa nanti nanti akan hidupnya ini ada yang hidupnya ingin hidup nanti mereka berkata apa yang lain mereka gaguh Kerajaan ini benar Dari yang itu yang ada di sini nanti yang penting tidak jenis apa? langsung hutan iya padahal selama ini dirumuskan orang ada hutan mereka kagian maksiat apa maksiatnya mereka ganggu kerajaan ini jenis apa bahaya ada jenis sehingga engkau ketakutan, tidak juga kan ya Allah yang penting tidak jenis pikir jenis hutan itu Nabi Musa itu ketem, nanti sampai jauh terus mereka dianggap dianggap sopan terus jawabnya Allah lataf alya Musa faenna huyudhikuni filyomi salasamara orang itu lucu jadi wali kalau jalur lucu pirang-pirang laku wali serius orang mereka ibadah berat-berat wali lucu mereka lucu mereka lucu tidak ada yang senang wali senang wali amatir wali wali senang menganggur makan tanpa kerja wali yang mengangguran ya LP ini kenapa? LP ini ini seorang wali yang sering wiridan ini bahkan diaras dicatat ini aku lupa terus sekaligus mengakhiri ini terus ini anggap aku lupa awal apa? awal apa? mahram ini awal 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 tanggal ini awal puluhan ramadhan awal ini awal awal akhir ramadhan ini selikir kalau aku itu tanggal apa? tanggal telung apa? apa? aku lupa aku lupa bismillahirrahmanirrahim subhanahu walalhamdulillah baqiyya fiqhli sanatin wa sahrin wa jum'atin wa yaumun wa lelatin wa saatin na saat wa shumin wa nafas imanfas wa abadil abad nabek dimaya wa abadil abad wa katsofami layang k тут awal huwa ulay wa atuh akhiruhu Ya Allah Allah huma ya Allah inna nas'aluka aminal khairi qullia acilihi wa acilihi ma'alimna minhu wa mala ngalam wa auzu fikamna syarikul hiha acilihi wa acilima limna minhu wa mala mgalam wala sa'aluka ya Allah jannah tamak kwerpailaha mingkualin wa amalin wa Al-Fatihah Al-Fatihah